Ini tahapan tes untuk calon pemain asing baru PSIS Semarang. PSIS Semarang melakukan persiapan untuk menatap kompetisi Liga 1 2024-2025, salah satunya melakukan seleksi kepada calon pemain asing baru untuk memperkuat Mahesajenar di musim depan. Manajer Coach PSIS Semarang, Gilbert Agius mengatakan, pihaknya akan melakukan proses perekrutan pemain baru, termasuk para pemain asing. Proses seleksi ini digelar sebelum latihan perdana pada tanggal 24 Juni tahun 2024. Manajer dan tim pelatih Mahesajenar akan melakukan seleksi setelah menguji coba para pemain asing baru di International Match lalu. Mereka akan menjalani di antaranya tes medis, tes fisik, dan tes fungsi kaki secara lengkap. Selain itu, Gilbert yang juga kepala pelatih PSIS Semarang itu juga akan menjalankan program lain, yakni wawancara dengan beberapa calon pelatih fisik asing. Sementara untuk persiapan kompetisi, Laskar Mahesajenar akan menggelar latihan perdana pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Semarang. Keuntungan PSIS Rekrut Roger Bonet Sosok Roger Bonet yang sempat menjalani seleksi di PSIS Semarang kabarnya bakal segera dikontrak dan berpotensi memberi keuntungan tersendiri bagi Laskar Mahesajenar. Sebagai calon pengganti Lukas Gama yang segera hengkang ke Barito Putera, Roger Bonet ternyata multiposisi dibandingkan pendahulunya. Roger Bonet terpantau bisa dimainkan sebagai back tengah, back kiri, hingga gelandang kiri dalam karir sepak bolanya. Dengan harga pasaran di kisaran angka 3,48 miliar tersebut via transfermark, tentu Roger Bonet diharapkan bisa menjadi perjudian murah dari PSIS Semarang di Liga 1 2024 kelak. Menariknya, Roger Bonet ternyata memiliki lisensi kepelatihan dan bisa menjadi asisten bayangan dari Gilbert Agius ketika gelaran Liga 1 2024 mendatang. Melirik dari unggahan Instagramnya tampak dalam bio pribadi sang pemain, tampak Roger Bonet menyematkan lisensi APRO yang sempat ia dapatkan. Tentu, Roger Bonet bisa membantu Gilbert Agius untuk meracik kekuatan terbaik PSIS Semarang dan memastikan taktik dari tim pelatih Laskar Mahesajenar tetap berlaku di atas lapangan Liga 1 2024 kelak.